Ya Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi segera membentuk Satwa Tugas atau Satkas Pegawasan Internet Beranggotakan Kepolisian, Kejaksaan, KPID, Pemda, dan Asosiasi Wartawan untuk mengawasi pelaksanaan kampanja pemilihan kepala daerah atau pilkada di Provinsi Jambi melalui media sosial, internet, dan online. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka penanatakanan kerja sahabat dan sosialisasi pegawasan cyber pada pilkada tahun 2024, Senin 30 September malam. Tujuan dari RAKUR ini adalah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pegawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pemilu kada serentek 2024 di Provinsi Jambi. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, dalam arahan yang menjelaskan, pengawasan terhadap kampanye melalui internet dan media sosial sangat penting untuk memantau pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan pada data hasil rekapitulasi penghitungan suara. Pelanggaran di dunia internet ini kan sebenarnya secara konstruksi hukum itu sulit untuk ditangkap atau dipakai undang-undang pilkada. Karena undang-undang pilkada ini kan undang-undang 2016 tahunnya. Sudah hampir 10 tahun yang lalu undang-undang ini dan itu tidak meng-cover pelanggaran-pelanggaran di dunia internet. Jadi kita membuat RAKUR ini, membuat BORJA. Ketika ada pelanggaran, kita akan teruskan kepada pihak polisian, pihak KPID, dan pihak-pihak lain. Dan ada partisipasi dari RAKUR media untuk menghalau isu-isu konten-konten negatif. Wayne juga menjelaskan, melalui RAKUR dan kerja SOPA, serta sosialisasi pegawasan media cyber ini. Diharapkan semua pihak terkait ikut bersama-sama mengawasi pelanggaran kampanye di media sosial dan internet.